Terima kasih telah menonton! Woi, penipu! Keluar lo! Woi, penipu! Keluar lo! Gue tahu lo ada di dalam! Keluar! Mas, mas. Kamu siapa ya? Kok teriak-teriak di depan rumah saya ada apa? Saya ini korban, Bu. Korban yang ditipu sama anak ibu yang bernama Vera. Ditipu apa? Woi, Vera! Keluar! Astaga berwala, Zim! Mas, maaf, mas. Ini siapa ya? Enak banget, Lu ya. Bisa duk tenang seperti ini. Balikin uang ibu gue! Astagfirullahaladzim. Mas, saya nggak kenal sama kamu ya, mas. Kenapa tiba-tiba kamu minta kembalikan uang ke saya sekarang? Gue tahu semua kelakuan buruk lu sebelum lu datang ke kampung ini. Sekarang gue pinta lu balikin dana umroh ibu gue! Dia ini sepertinya kurang waras, bapak-bapak ibu-ibu. Saya nggak kenal sama dia. Atau mungkin dia ini dari agen lain yang nggak kerjasama sama saya sehingga dia memfitnes saya seperti ini. Wah! Saya nggak gila. Dia yang menipu nih. Enggak, enggak. Ini menipu ibu-ibu. Enggak, enggak. Enggak, bapak-bapak ibu-ibu. Saya nggak mungkin melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama. Enggak. Enggak pasti nih. Orang pasti bohong, kan? Bener, bener. Eh, enggak. Bener, bener. Saya berani sumpah. Saya bukan orang gila. Dia juga ibu! 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 Udah ya, ibu. Jangan percaya sama orang ini nih. Bawa aja anak RT. Anjir! Saya bukan penipul pasien! Kepat! Semua orang tidak bisa dianggap bersalah atau tidak bersalah sebelum ada bukti yang konkret. Tolong bersikap manusiawi kepada sesama. Tiba-tiba bisa ada zidat. Nah, lo udah masih dengerin nih. Kita bawa aja ke RT. Wah, enggak lo! Lepasin saya! Saya nggak bisa apa! Bo kata juga ape. Ini travel siluman. Rasain lo pakai daftar. Ya, lo itu gimana, tolong? Ya, udah ntar aja. Berhenti bersikap zolim kepada orang lain. Perbuatan kamu yang sudah membawa uang gomroh itu, merugikan banyak orang. Termasuk membuat ibu dari orang itu sakit. Lo lagi, lo lagi! Nggak usah sona saya ibu, lo ya! Ini gara-gara lo! Tidak! 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 Udah! Bang! Bang! Yang gila itu perempuan itu, bang! Abang jangan percaya sama perempuan yang soalin, bang! 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 Mas! Astagfirullahaladzim! Astagfirullahaladzim! Maaf, maaf, saya ngagetin. Saya cuma mau nanya, Mas. Apa benar yang Mas tadi ucapin kalau Mbak Vera itu penipu? Saya berani sumpah, Mbak. Saya ini bukan orang gila. Dan saya ini cuma korbannya si Vera, Mbak. Dia itu banyak sekali menipu orang. Termasuk ibu saya. Dan bahkan, dia sama sekali nggak pernah namanya pergi umroh. Dia itu penipu, Mbak. Ini beneran, Mas. Iya. Saya nggak bohong, Mbak. Padahal, saya cuma kepengen uang ibu saya kembali, Mbak. Kasian ibu saya. Dia sampai stress. Karena semua uang tabungannya raid. Ditipu sama Vera. Astagfirullahaladzim. Tapi, kalau Mas nggak punya bukti, orang-orang tuh nggak akan percaya, Mas. Apa mungkin Mas punya sesuatu yang bisa membuktikan kalau Mbak Vera itu benar-benar penipu? Perah! Jadi, kita semua kapan nih bisa berangkat, Perah? Kok waktunya dimundur-mundur mulu? Bu, kalau sudah saya jelaskan, permasalahannya itu di dokumen. Kalau semuanya sudah siap, Insya Allah langsung berangkat kok, Bu. Ah, kalau emang nggak jadi, balikin dah duit kita. Ya benar, balikin aja duit kita, Vera. Aku nggak jadi deh, berangkat umroh lewat agen kamu. Aku mau cari agen lain aja. Ya, saya juga nggak jadi umroh aja deh kalau gitu. Jangan-jangan, Mas yang babesan kesini tadi, benar lagi. Ibu-ibu tolong tenang dulu. Tenang sebentar. Saya benar-benar minta maaf kalau pelayanan agen kami ini kurang menyenangkan, Bu. Tapi sekarang ini saya kerja dibantu oleh Aini. Dan keberangkatan ibu-ibu yang nggak pasti juga karena Aini nggak bisa kerja. Kok jadi Aini sih? Ibu sadar nggak? Belakangan ini kan saya dibantu oleh Aini, Bu. Dan ini semua atas kesalahan Aini. Kita aturin Aini deh sekarang, yuk! Yaudah, yuk kita ke rumah Aini aja. Ayo, ayo! Gue harus segera kabur ke kota lain nih. Dan mulai hidup yang baru lagi dari awal. Bisa gawat kalau si Anwar sampai nekat bocorin rahasia gue. Gue harus segera bikin jadwal keberangkatan umroh palsu kayaknya. Biar orang-orang cepat lunasin tabungan. Cepat juga menarik duit ya. Aku harus lebih tegas menasihati anakku supaya nggak semakin banyak korban. Berhenti, Fer, menipu banyak orang. Ibu harus ngomong apa lagi supaya kamu bertobat, nak? Kamu tuh masih muda, cantik. Kamu bisa cari uang yang halal. Ibu pikir rumah ini gratis gitu. Nggak perlu diurus. Nggak perlu dibayar. Kalau bukan dari kayak begini nih nyari duitnya. Mau gimana lagi? Hah? Eh, denger. Ibu tahu kesalahan terbesar yang pernah ibu lakuin buat aku. Ibu hidup. Tapi ibu nggak pernah bikin aku bahagia. Jaga ucapan kamu, Fera. Ibu yang harusnya jaga ucapan ibu! Kamu tuh... Apa? Lewat. Sini. Sini. Gampu. Masuk. Sini. Masuk. Jangan. Fera. Buka, nak. Buka. Buka. Buka, nak. Buka. Buka, nak. Ibu nggak mau lo sampai marah sama kamu. Ibu nggak mau kamu dilakbrat sama Allah. Marah. Buka. Aini. 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 Bapak-bapak ibu-ibu ada apa ini? Kita semua nggak jadi umroh gara-gara kamu, Aini. Makanya kalau nggak becus kerja, ya jangan kerja. Astagfirullahaladzim. Ibu-ibu sama bapak-bapak pasti salah sangka. Udah untung berapa juta kamu dari travelnya si Fera. Kamu harus tolong jawab, Aini. Iya, Aini. Kamu harus tolong jawab. Tunggu sebentar, ibu-ibu. Sabar dulu jangan ada yang marah. Ini semua pasti salah paham. Kalau kalian mau nuduh, tuh dirinya Mbak Fera. Pasti Mbak Fera udah ngomong yang nggak-nggar tentang Aini. Kamu tuh bisanya nyalain orang lain atas kesalahan diri kamu sendiri. Aku kan daftar umroh di Fera dibujuk-bujuk sama kamu. Bahkan aku sempat setor uang ke kamu. Jangan-jangan uangnya dipakai sama kamu ya. Aduh. 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 Kalau saya, saya naik dulu. Aduh. Aduh. Amunni hamba yang gak bisa mencengah pembuatan anak kamu Maafkan hamba ya Allah Amun ya hamba, tolonglah hamba Ya rahman ya rahim Ya rahman ya rahim Tolong Ibu. Gak sih, Dan. Ibu gak apa-apa. Alhamdulillah, iroh belakang. Makasih, Dan. Udah, jangan fitnah dulu. Lebih baik diomongin dulu sama Mba Fera. Ini semua bukan salah akhir nih. Gini ya, Bu. Alah, penjahat! Mana pernah ada yang ngaku! Kita gak bakal percaya sama kamu kalau ada udah Fera. Udah cepet balik ke malam kita. Atau gak kita kirim kamu ke polisi. Mau? Sabar, 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 sabar. Eh, Bapak, Ibu. Bapak, Ibu, semua yang dikatakan Aini, itu benar. Saya punya bukti kelakuan Fera yang memang selama ini dia suka menipu. Ini, foto dan video ini saya ambil di hari yang sama. Di waktu Fera dikabarkan umroh, tapi ternyata tidak. Dan satu lagi. Saya punya bukti, ini kwitansi dari Fera. Yang ternyata palsu. Saya juga sudah melaporkan Fera ke kantor polisi. Tapi saya disuruh nunggu bukti tambahannya. Saya baru dapat info, ternyata Fera tinggal di kampung ini. Makanya saya datang ke sini. Ya Allah, Ya Rasulullah. Tupan benar si Fera. Selama ini sudah ngibulin kita. Makanya Ibu-Ibu, jangan suka mengambil kesimpulan yang cepat sebelum terbukti. Saya pengen banget ngeberanggakin Ibu saya umroh. Dan sekarang Ibu saya jadi kepikiran dan suka sakis-sakitan. Astagfirullahaladzim. Kami itu terlihatin ya, Mas. Iya, Pak. Saya minta kepada Bapak, Ibu, dan warga sini untuk membantu saya. Untuk mengusut Fera. Supaya Fera mendapatkan ganjaran yang setimpal. Ayo atuyen, usutin. Asyap. Insya Allah, kami pasti bantu, Mas. Ya Insya Allah, ini pasti akan bantu, Pak. Ini nggak bisa didiemin. Fera udah merugikan banyak orang. Padahal kita udah percaya sama si Fera. Ternyata kita semua udah dibohongin sama Fera. Ayo kita laporin aja, yuk. Yuk, yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Permisi ya Ibu. Makasih. Makasih, Pak. Makasih, mohon. Makasih, makasih. E behaviors, vom Cuman akal-akalan yang baperan aja. Ah bodo amat lah. Yang penting gue harus selesai nih kasus. Terima kasih. Wey! Wey! Sini lho, sini lho. Aaaah, udah apet deh sini lho. Wey! Oke. Altyazı M.K.